Intro Terus, yang jelas jangan lari Ini teorinya tentang illusion, act of illusion Banyak orang yang melarikan diri dari absurditas Tidak mau menghadapi Biasanya larinya pada kepercayaan-kepercayaan Lari pada makna-makna yang dipandang universal Yang dipertahankan mati-matian meskipun tidak cocok atau tidak nyambung Pokoknya harus ini maknanya Karena ini sifatnya universal, itu lari namanya Disampil punya pandangan kayak gitu itu loh, tidak cocok Sekarang situasinya berubah tidak, pokoknya harus ini Nah itu namanya lari Tidak berani menghadapi kenyataan Dan kalau orang lari dari absurditas Katanya kamu berarti dia tidak akan sanggup menghadapinya Lari itu bisa macam-macam ke agama, ke filsafat, ke tradisi, ke budaya Yang meskipun mungkin tidak relevan, tidak cocok dengan situasi Dipegangi mati-matian Nah itu namanya act of illusion Illusion, illusion bukan illusion ya Illusion, pelarian Banyak orang yang tidak sadar melarikan diri dari rumitnya hidup Nyari nyaman dengan memegangi yang dia percaya, yang dia anggap benar Meskipun kalau mau jujur Sudah tidak cocok lagi dengan kehidupan Nah itu kritiknya kamu Nah Bebaslah Itu tadi Untuk kamu bisa memberi makna dalam hidup Berarti kamu harus bebas dari belenggu-belenggu yang selama ini Menghalangi kemajuanmu untuk memberi makna Bagaimana caranya pak saya bisa memaknai hidup saya Versiku sendiri Saratnya cuma satu Bebaslah Freedom Freedom itu jalan paling pendek untuk orang bisa menerima absurditas Nanti kamu memperkenalkan konsep Accepted without resignation Menerima tanpa menyerah Jadi menerima tanpa menyerah itu Iya saya terima hidup ini absurd Tapi aku tidak akan menyerah Menghadapi absurditas itu Aku akan memberi makna Aku akan merancang hidupku Memutuskan pilihan-pilihanku sendiri Jadi disitulah kuncinya kebebasan Rahasianya bebas itu apa Berarti orang melepaskan diri dari kungkungan Absurditas hidup Untuk memutuskan memberi makna sendiri terhadap hidupnya Itulah freedom Itulah freedom Ya tinggal kamu cermati hidupmu Kira-kira yang sangat membelenggu apa Yang tidak relevan Yang kamu anggap benar Dalam hidupmu apa Yang tidak cocok apa Dievaluasi Jadi kalau Pak sudah lah Biar jalan saja Wang memang hidup ini absurd Biarkan saja Saya ikuti absurditas itu Berarti namanya menyerah Tidak boleh Absurditas terimalah Tapi jangan menyerah Ya kayak kamu Misalnya berkaca terus Oh iya saya terima pak wajahku kayak gini Tapi aku tidak menyerah Ya tidak menyerah itu maksudnya Kalau aku mau berjuang berusaha Nanti hasilnya juga Nah itu namanya Acceptance without resignation Jadi menerima Tapi tidak menyerah Ya saya terima pak IP Saya jelek Tapi saya tidak menyerah Saya akan berusaha Gimana caranya Biar tidak D.O Misalnya Nah itu namanya Acceptance without resignation Atau kok seandainya D.O Saya akan memaknai secara berbeda Loh iya Saya terima D.O ku Tapi D.O bukan segala galanya Misalnya Loh iya Emangnya hidup ditentukan oleh IPI jasa kan tidak Yang nomor satu Yang nomor satu nasib Oke Oke Kalau pas nasibnya jelek terus Dimaknai saja Sebagai tantangan Kasih makna baru nanti Oke D.O kan membebaskan dirimu Dari banyak tanggung jawab Loh iya kan Cara membacanya begitu Itu yang disebut Pemaknaan Jadi Selama ini kamu dikejar-kejar Kamu tegang luar biasa Wah ini sebentar lagi Sebentar lagi Tapi begitu D.O Alhamdulillah Bebas aku sekarang Tidak mikir lagi Sudah free Ini kan gitu Itu namanya Contoh pemaknaan Jadi Bebaskan dirimu Dari banyak belenggu Ada banyak topeng Yang hari ini kamu pakai Setiap topeng Membelenggu kepalamu Nah Coba cek Mana yang masih relevan Mana yang tidak Kalau yang tidak relevan Ya lepaskan Bikin makna-mana baru Biar hidupmu berarti Berharga Karena Sejago apapun kamu Kalau hanya ikut-ikutan Tidak ada harganya Kamu tidak eksis Sebagai dirimu Nyawanya teori eksistensialisme Kan disitu Dirimu berharga Sebagai manusia Itu kalau kamu eksis Sebagai dirimu Bukan Kerumunan Tapi individual Kamu sebagai apa Ingin Tampil Sebagai apa Itu kan eksis Hari ini itu kan Kamu artikan tampil Muncul Sebagai apa Nah itu Eksistensialisme Disitu eksistensialismenya Kelihatan Dari kamu Oke Satu-satunya jalan untuk beradaban dengan dunia yang tidak bebas Adalah menjadi sepenuhnya bebas Sehingga hidupmu Keberadaanmu Hakikatnya adalah Tindakan Pemberontakan Berontaklah Yang diberontak apa Ketidakbebasanmu Ada banyak hal yang membelenggumu Bebaslah Tindakan Tindakanmu apapun Kalau Dasarnya Tidak Bebas Tidak ada Nilainya Saya orang baik Pak Kenapa kok kamu melakukan kebaikan Dipaksa ya Pak Itu kan Tidak ada nilainya Orang tidak akan ngasih hadiah Kamu Dipaksa Kamu salah juga begitu Kamu melakukan kesalahan Pak terpaksa Pak saya memperkosa Kok bisa dipaksa Pak Itu kan jika Ketika dipaksa kan Nilai salahnya juga berkurang banyak Kamu tidak bebas Meleh sendiri Kalau boleh meleh Kamu tidak akan memperkosa Tapi karena dipaksa Ya terpaksa Diperkosa Contoh gampangnya begitu Sehingga Hidupmu harusnya adalah Act of rebellion Tindakan Pemberontakan Tidak Kamu tidak berontak Siapa-siapa Berontak nilai-nilai Yang mengungkung Hidupmu Yang membuat Dirimu Tidak eksis Sebagai dirimu Sehingga semua Tindakanmu Jadi tidak bernilai Nilai satu Tindakan itu Antara lain Sarannya Harus Kamu bebas Dalam fikir kan Selalu kan Misalnya Haji Apa-apa Sarannya yang pertama Balik Terus Merdeka Kan selalu ada Istilah merdeka itu Karena orang Kalau yang tidak Merdeka Tidak kena Hidup Tidak bisa Kena hukum Dia tidak Merdeka Yang dia lakukan Hanya sesuai Perintah Dia tidak Bebas Menguasai Dirinya sendiri Yoke Kalau dulu Konotasinya Memang Perbudakan Tapi hari ini Ada banyak hal Yang memperbudakmu Cuma kamu tidak Tidak sadar Nah Nanti kamu renungkan Sendiri Sejauh mana Kamu bebas Mandiri Menguasai Hidupmu Sendiri Kenapa Harus bebas Katanya Kamu Freedom Is nothing But a chance To be better Kebebasan Itu Tidak lain Adalah Kesempatan Untuk Jadi Lebih Baik Biasanya Ketidak Bebasan Itu Menginginkanmu Ada Dalam Status Kuo Harus Seperti Saat Ini Yang Begini Itu Biasanya Terus Kamu Dipagar Bagari Sehingga Tidak Bebas Padahal Hidup Kita Ini Kan Harus Selalu Berkembang Ke Arah Yang Lebih Baik Lebih Baik Kalau Bahasa Hadisnya Ya Umuhu Khairun Min Amsihi Ketika Tidak Lebih Baik Lebih Baik Berarti Kita Macet Mandek Di Kebenaran Hari Ini Yang Mungkin Sudah Tidak Relevan Lagi Di Hari Esok Maka Bebaskanlah Dirimu Biar Kamu Bisa Jadi Lebih Baik Dan Lebih Baik Jadi Berarti Apa Saratnya Untuk Exis Kemudian Menghadapi Absurditas Itu Adalah Kebebasan Dirimu Tindakannya Adalah Tindakan Pemberontakan Tindak Tindak